Entah kesalahan apa yang sudah dilakukan para anggota Voice of Baceprot sehingga mereka selalu dihina para hatersnya. Setelah berhasil mengharumkan nama Indonesia, VUB masih terus mendapatkan berbagai ujaran kebencian dari para pembencinya di media sosial. Para haters sampai saat ini tidak henti-hentinya menghina dan merendahkan kemampuan personil Voice of Baceprot. Saat wawancara dengan FOMO Media beberapa waktu yang lalu, para anggota VUB menceritakan berbagai hujatan yang diberikan para hatersnya di media sosial. Semua personil grup band metal asal Garut itu sudah pernah menerima perlakuan yang sangat merendahkan dari para haters. Salah satunya adalah vokalis Voice of Baceprot, Marcia. Ucapan dari para haters terhadap gitaris VUB itu bahkan bisa dianggap sangat keterlaluan dan sangat merendahkan. Marcia mengaku dirinya pernah disebut sebagai wanita ahli neraka oleh para pembencinya. Anggapan yang sangat merendahkan itu tidak terlepas dari keputusan Marcia menekuni musik metal sebagai jalan hidupnya. Hobi Marcia memainkan lagu-lagu metal ternyata tidak disukai oleh para haters. Selain dianggap sebagai wanita ahli neraka, vokalis Voice of Baceprot itu juga sempat mendapatkan omongan miring lainnya dari para pembencinya. Saat wawancara dengan FOMO Media di Yogyakarta beberapa hari yang lalu, Marcia mengaku pernah dianggap sebagai wanita akhir jaman. Meskipun demikian, Marcia tidak mempedulikan semua omongan miring dari para haters itu. Dia justru bisa membuktikan diri bisa menjadi musisi metal yang sanggup membuat nama Indonesia berkibar di dunia. Salah satunya adalah saat mengemparkan festival musik WECEN Open Air di Jerman. Selain itu, Voice of Baceprot juga semakin diakui oleh berbagai lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Agama. VUB pernah diundang sebagai bintang tamu dalam acara yang diselenggarakan Kementerian Agama di Jakarta Convention Center pada bulan Januari 2024 lalu. Menurut Marcia, saat itu dirinya mendapatkan cap sebagai wanita yang salehah. Selain Marcia, Siti juga pernah berurusan dengan berbagai hinaan yang diberikan para haters kepada dirinya. Drummer Voice of Baceprot itu mengaku dirinya pernah dianggap sebagai wanita akhir bulan. Siti sendiri tidak mengetahui penyebab dirinya dibenci para haters, hingga akhirnya mendapatkan cap yang sangat merendahkan dirinya. Namun, dia memilih fokus dengan karirnya di industri musik Indonesia dan dunia, sehingga namanya semakin besar seperti saat ini. Kalau menurut pendapat kalian, kenapa para haters sangat benci Voice of Baceprot yang sedang membuat nama Indonesia bangga di panggung internasional? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube channel!